Tapi itu kurang bagus menurut saya. Jadi orang itu ternyata data, orang itu yang ranking pertama yang organik itu akan mendapatkan 40%. Ini data yang terbaru bilang 40%, sudah bukan 36% lagi tapi sudah naik. Jadi istilahnya tambah lama, orang itu tambah, nge-clicknya cuma sekali, yaitu yang di first result. Jadi 40% orang itu click yang pertama. Nah itu kalau kita mau lihat, kalau kita hasil organik kedua, ketiga, itu angkanya tambah kecil. Jadi istilahnya tendensi orang nge-click itu tambah sedikit. Apalagi kalau sampai next page. Karena hampir nggak pernah ada orang yang klik next kan. Nah sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya ada di halaman pertama. Tapi ada di halaman pertama itu nggak berarti bagus. Harus ada di nomor satu. Terus pertanyaannya kan gini, tapi belum dioptimize lagi soalnya beda keyword, beda target, beda hasil. Ya pasti, beda keyword pasti beda hasil. Itu sudah by default. Jadi kita kasih tambah huruf S saja sudah beda semua. Singular sama plural saja sudah beda gitu kan. Kita kasih kata-kata Jakarta sama nggak ada Jakartanya saja beda. Nah yang saya mau ajarkan di sini kalau bisa, kita nyari ini berdasarkan searches intent. Jadi kita harus apa ya. Sebenarnya customer ini nyari apa sih? Beneran, benerankah pada waktu dia mempunyai masalah itu dia nyarinya HR konsultan Jakarta. Dari cara penulisannya ini kan perpakai menggunakan bahasa Inggris. Jangan-jangan dia cuma ketiknya konsultan SDM. Bisa jadi gitu kan. Solusi SDM bisa jadi gitu. Bisa jadi mereka nggak nyarinya solusi. Mereka mungkin carinya dalam bahasa masalah mereka. Jadi saya nggak tahu. Misalnya ini saya klik salah satu ya. Potensia HR ini. Dia ini ternyata adalah head hunting. Nah jangan-jangan yang dia cari bukan itu. Jangan-jangan cari yang jasa head hunting di Indonesia. Jangan-jangan keywordnya itu. Jasa rekrutmen di Indonesia. Jadi kita harus ngomong dalam bahasanya mereka. Apapun itu bahasa mereka. Bisa bahasa mereka itu adalah problemnya mereka. Bisa solusinya mereka. Tapi yang pasti bukan brandingnya kita. Dan biasanya kalau memang targetnya pasar Indonesia ya. Berarti keywordnya juga keyword berbahasa Indonesia. Jadi mungkin begitu dulu ya Pak Yohandi. Nanti sambil Pak Yohandi simak. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Yang nanti juga saya akan tambahkan beberapa materi tentang sebenarnya SEO keyword research itu seperti apa. Ya. Berikutnya dari Pak Arief. Beliau ingin mempromosikan kue type-nya. Sedangkan produk ini sangat dipengaruhi dengan lokasi. Nah oleh karena itu di keyword seed yang dimasukkan adalah lokasi. Tetapi SEM, SEO dan keyword planner tool muncul produk secara universal. Tidak dipengaruhi oleh lokasi. Apakah ini masih relevan dengan kasusnya Pak Arief? Iya Pak. Jadi kan Bapak ini mau mempromosikan kue type-nya. Jadi kalau misalnya saya googling sebentar ya. Kue type-nya Surabaya misalnya gitu. Saya cari kue type-nya Surabaya kan. Di sini akan muncul peta lokasi dari bisnis-bisnis yang menjual kue type-nya di seputar Surabaya. Itu nomor satu. Jadi terlepas daripada keyword ya. Bapak harus bisa mendaftarkan diri Bapak di Google My Business. Misalnya itu Google My Business Bapak. Mendaftarkan diri Bapak supaya lokasi tempat Bapak ada itu muncul di Google Maps. Itu yang pertama. Yang kedua di bawahnya solusi map ini, solusi places itu ada images. Jadi pastikan Bapak di website itu semua gambar kue type-nya sudah diisi alt-nya. Jadi alternate text-nya itu sudah diisi. Ini agak teknikal sih tapi sudah diisi bahwa itu adalah kue type-nya Surabaya. Mungkin ada model tertentu. Nah habis itu kalau kita lihat di bawahnya. Saya lihat di sini ada tentang blog dari satu website di Loka. Kemudian ada Instagram. Jadi ada link ke Instagram. Terus kemudian ada link ke OLX. Terus baru kira-kira peringkat kelima lah. Ada salah satu toko kue online Surabaya. Saya enggak nyebut merek ya. Tapi ada toko kue online Surabaya. Yang website-nya itu muncul sebagai hasil organik kelima. Nah saya enggak tahu Bapak ada di mana lokasinya. Ini saya cuma asumsikan aja misalnya di Surabaya. Nah pertama Bapak harus bisa tujuannya kan bisa nomor satu kan. At least di kue type Surabaya misalnya gitu. Kue type lokal Bapak. Nah sekarang kalau Bapak sudah pahami itu pertanyaan berikutnya adalah keyword sheet yang dimasukkan ini kan ada lokasinya. Betul. Tapi pada waktu lihat SEM, SEO, dan KPT muncul produk-produk secara universal. Nah buat rekan-rekan yang masih belum paham itu maksudnya apa? Jadi kalau saya search di sini, ini kebetulan di keyword yang saya cari ini kue type Surabaya ini tidak ada SEM-nya. Jadi tidak ada orang yang pasang iklan di sini. Kalau SEO itu maksudnya gini, saya membaca dari hasil search ini, kemudian saya mencari kata-kata yang cocok. Misalnya gini, perayaan ulang tahun. Nah berarti orang itu biasanya kan beli kue type untuk perayaan ulang tahun. Nah ini ada keyword namanya perayaan ulang tahun. Kalau Pak Arief nanya, Pak kok ada kata-kata perayaan ulang tahun? Apakah saya harus bikin konten untuk keyword itu? Iya. Bapak harus bikin konten untuk perayaan ulang tahun. Misalnya kayak gitu. Ini salah satu contoh. Apalagi, toko kue hits. Keren, toko kue hits. Nah, Bapak juga harus bikin tentang itu, toko kue hits. Atau kue hits-nya saja. Jadi kue yang sekarang lagi nge-hits, lagi nge-trend itu apa? Bapak harus, kalau kita ngomong SEO, Bapak harus banyak create konten tentang keyword-keyword tadi. Oke. Dan keyword-keyword tadi memang betul tidak ada lokasinya. Jadi tidak apa-apa, bisnis Bapak tidak harus, memang bisnis Bapak kan lokal kan? Karena Twitter kan lokal. Tapi pada waktu Bapak create konten, Bapak tidak harus menggunakan lokasi. Jadi kalau misalnya tadi kan perayaan ulang tahun saja boleh. Jadi misalnya nanti di-explore, ternyata kita cari-cari, oh ternyata tujuh tren perayaan ulang tahun di tahun 2018. Nah, Bapak bisa begini seperti itu. Kalau misalnya tadi kue hits, Bapak bisa ngomong-ngomong, 10 kue hits untuk perayaan ulang tahun juga bisa. Terus contoh lagi misalnya, disini ada kue ulang tahun. Nah, ini ada kue ulang tahun. Bapak bisa bilang, misalnya 10 desain kue ulang tahun yang membuat atau yang cocok untuk anak usia berapa. Nah, itu juga bisa. Jadi variasinya ini ada banyak. Nah, Bapak mesti create konten-konten seperti tadi. Sekali lagi kontennya tidak harus ada lokasi. Mau ada lokasi juga boleh. Ya, begitu ya Pak Arief ya. Oke, mungkin karena waktunya terbatas, jadi mungkin kita sampai sini dulu sesi hari ini. Kita akan jumpa lagi di sesi esok hari. Buat rekan-rekan yang masih ada pertanyaan seputar SEO atau email, gak apa-apa. Masukin aja terus, nanti kita akan coba jawab semuanya. Oke, sampai jumpa. Oke, halo rekan-rekan Instagram. Hari ini banyak sekali pertanyaan tentang SEO. Sama seperti pada waktu batch pertama itu juga ada banyak sekali orang yang tanya tentang SEO. Gak apa-apa sih, memang itu normal ya. Karena ini topik yang mungkin gak semua orang langsung paham. Nah, tapi buat rekan-rekan yang tanya ya, kenapa sih kok kita ini harus di zaman sosial media seperti sekarang, kenapa kok kita itu belajar tentang SEO, kenapa kok kita belajar tentang email. Jadi, kalau saya perhatikan gini, di dunia internet itu sekarang itu ada empat jalur utama kita itu melakukan marketing. Yang pertama itu search, search sementara pakai Google SEO, sementara. Tapi searchnya ada di mana-mana, dan ternyata search itu orang paling banyak itu di Google SEO, yang kedua itu di Google Image, yang ketiga itu di YouTube. Ini menguasai 90% search, dan itu semua produknya Google. Jadi di Google Search, di Google Image Search, dan di YouTube Search, itu yang paling besar. Jadi, orang itu mencari itu pertama adalah search. Yang kedua itu di inbox, inbox itu adalah di email. Orang itu pakai email, gimana-manapun usia tertentu ya, mungkin anak SMP mungkin nggak pakai email ya, tapi mungkinnya usia tertentu sudah pakai email. Nah, email ini jarang orang ganti email, gitu kan. Makanya itu email tetap termasuk yang paling baik. Yang ketiga, ini baru sosial. Nah, sosial ini selalu bergeser. Zaman dulu itu ada yang namanya apa? MySpace, kemudian Friendster, kemudian Facebook, gitu kan. Kemudian geser lagi ke Instagram. Mungkin nanti akan geser ke Snapchat, ya apa tidak, saya nggak tahu. Misalnya, tergantung demografi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sosial ini akan selalu bergeser. Tapi yang namanya web, yang namanya email ini nggak pernah bergeser. Yang namanya search di situ, yang namanya email ya tetap itu. Untungnya email ini demokratis, tidak dikuasai oleh sesuatu perusahaan tertentu ya. Tapi kalau search kan sudah jelas-jelas dimonopoli oleh Google dan YouTube. Nah, kalau sosial, sementara yang kuat adalah Facebook. Dan semua produknya Facebook. Facebook lah, Instagram lah, WhatsApp lah itu semua produknya Facebook. Jadi, kita juga masuk ke sana. Yang keempat itu adalah video. Jadi kalau kita lihat ya, orang itu search email, sosial, video. Masa depan itu semuanya tentang video. Jadi video ini, the next big thing, ya sudah kejadian sih. Cuman, the next big thing-nya itu semua akan ada di video. Jadi, kalau kita sebagai marketer ya, kita harus pegang ke empat-empatnya. Jadi kalau misalnya, Pak, bisa nggak saya cuma sosial aja ya? Bisa sih. Cuman ya, pasti nggak bakal sebagus kalau kita ada di empat-empatnya. Ada di search, ada di email, ada di sosial, dan ada di video. Ya. Ya, mungkin Anda punya pertanyaan sudah masuk. Ya, boleh Pak. Ini kan kemarin topik kita SEO itu tadi ya, Pak. Masih. Salah satu rekan peserta kita yang mengisi assignment-nya pada bagian keyword. Seed-nya ini dengan Smart Home Indonesia. Oh, oke. Nah, menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, jadi kan sekali lagi ya, tadi kan sempat saya sampaikan untuk Pak Yonatan ya, bahwa pemilihan keyword itu, keyword seed ya, keyword seed itu kan bibit utama. Itu harus tepat, karena itu harus diisi dengan apa yang kira-kira orang itu akan cari. Nah, saya tadi juga lihat sekilas, waktu berhasil sama Bu Lora lagi koreksi Smart Home Indonesia. Apa yang maksudnya Smart Home Indonesia ya? Apakah, ini pertanyaan saya, apakah orang ini mau beli rumah yang tidak Smart di Indonesia? Ataukah orang ini mau merubah rumahnya yang tidak Smart menjadi Smart? Oke, iya. Ataukah sebenarnya dia ini mencari berbagai macam bentuk produk-produk yang bisa cocok untuk Smart Home di Indonesia? Ini maksudnya kan rancu ya, pilihannya apa? Nah, kalau saya search di Google, saya baca tadi ya, caranya saya membaca search engine result page, di sini ada, kebetulan ada dua iklan, caranya adalah kalau ada tiga iklan, empat iklan. Ada empat iklan untuk Smart Home Indonesia. Berarti Smart Home Indonesia ini merupakan salah satu keyword yang, apa ya, basah istilahnya. Jadi, ada banyak profit ada di sini, karena orang mau pasang iklan di keyword ini. Nah, kalau kita mau lihat, sebenarnya apa sih keyword yang tepat? Kita lihat SEM-nya saja. Yang pertama, how to build your Smart Home. Kemudian yang kedua misalnya, experience Smart Home. Kemudian Smart Home Workshop, ini kata-kata yang dipakai oleh orang yang pasang iklan. Orang ini bayar, jadi dia milik keywordnya ini benar-benar. Smart Home Consultation, Smart Home Manufacturer, Home Automation Devices, Home Security Devices, Teknologi Smart Home, Automation Building, kemudian apa lagi? Supplier Smart Home, Smart Home System. Nah, ini ada yang nggak nyambung. Home Theater. Apakah benar? Smart Home sama dengan Home Theater. Menurut saya sibukkan, nah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kita, kita mesti cari tahu sebenarnya keyword apa yang orang pakai untuk mencari. Jadi, konsepnya adalah kita mulai dari keyword sheet yang tepat. Jadi, saya nggak yakin terus terang Smart Home Indonesia itu adalah keyword yang tepat. Jangan-jangan keyword yang orang cari, misalnya saya mau, apa ya, Smart Home Products yang dijual di Indonesia. Mungkin kalimatnya gitu saya, kalau nyari. Jadi, kita harus berpikir, kira-kira orang nyari ini seperti apa? Kalau itu saya yang, apa, saya punya rumah, saya mau rumah saya disematkan. Atau misalnya Home Automation Products in Indonesia. Itu kalau saya berbahasa Inggris. Atau misalnya, gini kan, saya kan, apa, banyak barangnya Apple gitu kan. Saya kan nyari kan, misalnya, apa, Apple Home gitu kan. Atau iOS Home Compatible Devices gitu. Saya kan nyari, maksudnya kayak gitu. Apa, apa, ini kalau saya yang punya rumah. Tapi kalau misalnya saya belum beli rumah, saya mau beli rumah yang langsung Smart. Itu kan, berarti kan saya nyarinya apa, rumah otomatis atau apa, atau Smart Home baru. Bahasanya ini, kita harus tahu bahasa orang ngomong ini apa. Karena orang itu mencari dengan bahasanya dia ngobrol ini seperti apa. Jadi, gak bisa terlalu generic juga. Kalau kita terlalu generic, akibatnya nanti gak bisa bagus. Kemudian pada waktu kita memilih SEM, itu kita lihat di links yang ada tulisannya add, ad, ya kan, add. Berarti ini dia benar-benar iklan. Kita harus ambilin itu tadi, keyword-keyword yang tadi saya sampaikan. Itu adalah keyword-keyword yang untuk keyword-keyword si pemasang iklan. Oke. Nah, ini contohnya, di Tokopedia. Ada orang di Tokopedia, dia jual saklar. Dia jual saklar yang Smart Home. Saklarnya Smart, mungkin bisa dikontrol pakai Wi-Fi atau iPhone atau apa, ya. Jadi dia, dia keyword-nya beli Smart Home. Itu, bingung saya. Beli Smart Home tapi yang dijual Saklar. Saklar, iya. Terus ini, pengaman stop kontak. Atau, anti-petir. Penghemat listrik ini ada keyword-keyword yang mungkin kita perlu pelajari. Kenapa kok orang ini bikin seperti ini? Apakah benar seperti ini? Ya. Oh, ini ada lagi. Ada contoh lagi bilang gini, wujudkan rumah nyaman dan efisien. Nah, ini mungkin rumah efisien. Mungkin loh. Mungkin itu keywordnya adalah rumah efisien. Saya gak tahu. Kita mesti cari tahu, ya. Itu, itu maksud saya, bahasanya harus bahasa sesuai dengan apa yang customer minta. Nah, tadi kan saya sempat sampaikan bahwa saya kan sharing kira-kira apa sih trendnya ya. Jadi, saya ini belajar dari orang yang namanya ini Ren Fiskin. Ren Fiskin ini CEO dari Moss. Kalau kita mau belajar SEO itu yang terbaik dari Moss. Jadi, belajar apapun kita belajar dari siapa yang nomor satu, kita belajar dari dia. Kalau enggak, kita bong-bong waktu. Nah, Ren Fiskin ini kalau enggak tahu, nanti bisa lihat di profile picture saya. Nah, itu ada orang yang di sebelah saya, saya foto bareng dia. Nah, itu namanya Ren Fiskin. Oke. Jadi, orangnya real, saya juga real. Nah, si Ren Fiskin ini barusan dia sharing tentang trend SEO di tahun 2018. Oke. Apa saja itu, Pak? Wah, luar biasa banyaknya. Tapi, nomor satu yang dia bilang, kita ini harus bisa memecahkan searchers intent, searchers task lebih baik dari siapapun yang ada di halaman pertama Google. Jadi, misalnya gini. Tadi, Bapak misalnya, tadi smart home Indonesia. Mau smart home Indonesia. Ngotot, saya mau smart home Indonesia. Fine. Enggak masalah. Tapi, apapun yang Bapak bikin, Bapak harus bikin lebih baik dari semua yang ada di halaman pertama Google. Dan yang kedua, yang paling penting, bukan cuma sepeda lebih baik. Tapi, Bapak tahu sebenarnya intensinya itu orang itu search itu maunya apa. Di balik itu semua harus lebih baik. Nah, kalau mau tahu apa itu search intent, bisa belajar dari Mos sendiri. Tinggal ketik ya, site.2mos.com, spasi search, spasi intent, nanti keluar. Berikutnya ada lagi, dia bilang, kalau kita melakukan keyword research, nah jangan percaya apa yang saya ngomong. Percaya sama Ren ngomong apa. Jadi, sekali lagi ya, di foto saya itu ada dua orang. Nah, jangan percaya yang sebelah ini, percaya yang sebelah sana. Dia bilang gini, kalau mau keyword research, kita harus ngomong dengan pencari itu, dengan bahasa, dengan style, dengan language-nya mereka pada waktu mereka mencari. Oke, ya betul. Saya itu kalau perhatikan anak saya ini ya, anak saya ini kan masih, yang kecil ini masih umur 6 tahun, jadi masih kelas 1 SD. Oke. Dia itu sudah mahir untuk searching di YouTube. Wow. Menggunakan Apple TV. Jadi, searching itu dia pakai remote-nya Apple TV, buat yang nggak tahu Apple TV. Ya, remote lah, ya remote aja biasa gitu, dia remote. Iya. Dia search langsung di TV ini, lewat YouTube app-nya, search keyword. Contoh nih, pada waktu suatu saat itu ya, dia lagi main Minecraft nih. Dia mau main Minecraft, terus dia, dia mau bikin kompas. Oh, oke. Terus dia bilang gini, Pak, ini loh, kita itu mau bikin kompas, tapi kok kenapa ya, aku kok sulit cari tahu akunya ada di mana. Jadi, kalau kita ngomong peta, kita ngomong kompas, kompas ini kan ada menunjukkan arah utara di mana. Nah, tapi sebelum itu kan kita harus tahu dulu, kita ini di mana. Jadi, how to identify where you are on the map. Basically, ini kelas 1, umur 6. Jadi, dia itu mendiktir saya, Pak, ketik gini ya, Minecraft, saya ketik, karena pakai keyboard-nya, nggak pakai keyboard-nya, pakai remote kan berarti kan lama. Ketik M, ketik I, cari apa, Minecraft, spasi. Terus, saya itu didiktir, how to find yourself in the map, gitu maksudnya. Nah, jadi saya itu didiktir, jadi anak kecil ini sudah tahu dia itu harus search apa di YouTube. Tapi, karena saya lebih paham dari dia, maksudnya lebih paham dari orang IT, lah buat apa, how to find yourself. Jadi, saya, Minecraft, map, locate, tapi anak saya tetap ngotot, tapi saya, Minecraft, map, dia ganti lagi petanya, how to identify yourself. Terus, saya ganti, Minecraft, map, locate, terus dia bilang, yourself, gitu kan. Jadi, istilahnya anak kecil pun itu bisa tahu, apa namanya, bahwa dia bisa nyusun keyword yang dia mau cari. Tapi, sebenarnya, intannya, nah ini kalau kita bicara ngomong searchers intent, intannya orang itu apa? Intannya adalah dia cari tutorial bagaimana caranya mengetahui, kalau kita sudah punya peta, mengetahui bahwa saya ini lokasi di peta seperti ini. Itu contohnya, itu yang kita harus cari tahu, searchers intannya seperti itu. Dan, ternyata, setelah kita cari-cari, ternyata dia ini salah, dia ini salah, dia bikin peta tapi tidak punya kompas. Jadi, akhirnya kita, oke, so, we need to find kompas, gitu. Oke, kita cari tahu, how to, lagi Minecraft, how to create your own kompas, gitu kan. Nah, nanti, wah, ternyata, kita harus menemukan magnet, wah, nyari magnet lagi panjang dan lebar. Ya, ini karena dunia Minecraft, ya. Tapi, intinya, anak kecil pun itu tahu bagaimana caranya search. Nah, yang paling penting adalah kalau kita mau bikin konten yang bisa respon ke search dengan baik, entah itu search di YouTube atau search di Google. Ya, kita harus tahu sebenarnya orang ini maunya apa. Nah, itu namanya searchers intent. Dan, sebenarnya orang ini maunya apa. Dan berbicara dalam bahasanya mereka. Jadi, jangan ke kiri dan ke kanan. Makanya kalau sekarang yang bagus, setelah konten-konten yang pendek-pendek, yang sesuai orang yang maunya ini apa. Jadi, misalnya Gracia, nih. Misalnya, Gracia beli nanas. Tahu ya nanas, ya. Gracia tahu caranya ngupas nanas. Enggak. Nah, kalau Gracia nggak tahu caranya ngupas nanas, kira-kira Googling-nya ngomong apa? Atau cari di YouTube? Cari di Google atau cari di YouTube? Cari di YouTube, Pak. Karena mau tahu kan visual. Kalau tulisan kan susah, ya, Pak. Jadi, teks apa visual? Visualnya di YouTube. Jadi, kalau bikin tutorial bagaimana cara membuka nanas, jangan di Google. Di YouTube. Google, apa? YouTube-nya search-nya apa? Cara kupas nanas. Cara kupas nanas. Itu bahasanya. Jadi, nggak usah yang sulit-sulit. Tanya sama orang sebelah siapa. Kamu kalau ngomong. Nanti kayak saya-saya. Jadi, keyword sheet-nya saya itu cara kupas nanas. Ya, ya. Ya, gitu ya. Jadi, mungkin kita harus belajar bahasa yang tepat itu, Pak. Oke, silakan. Oke, Pak. Berikutnya ada dari Bu Irawati. Yang ditanyakan adalah, jika lokasi fisik yang dimiliki sendiri dan lokasi fisik yang dimiliki orang lain memiliki terkaitan satu dengan lain dalam menentukan penjualan, maka jika harus fokus ke satu saja, yang mana yang harus diutamakan, Pak? Contohnya, customer dari pameran di mall tetap harus datang ke kantor untuk melihat lokasi sebelum memutuskan pembelian. Oke, jadi yang ditanyakan sama Bu Irawati ini mungkin tugas di hari-hari sebelumnya ya, sebelum SEO. Di mana kalau kita merancang sebuah panel, kita kan ada empat nih. Jadi, mulai dari aware, awareness, kemudian interest, kemudian consideration, dan kemudian purchase. Nah, kalau dari infonya Bu Irawati, Bu Irawati ini, kan orang ini transaksi beli rumah ini tetap di kantor, kantornya developer. Nah, maka ini namanya sales, di kantor developer inilah transaksi terjadi. Kalau kita ngomong, tapi yang datang ke kantor ini orangnya ini aslinya ketemu sama kita pertama kali pas waktu kita bikin pameran di mall. Berarti itu dari awareness, dari orang ini tidak tahu kalau kita jual produk, sampai dia kenal sama produk kita, tertarik, dan akhirnya mau beli. Nah, ini sebenarnya yang tadi yang Ibu sampaikan ini, pada waktu kita bilang pameran di mall, itu sebenarnya pameran itu masih levelnya awareness. Jadi, sebenarnya sales channel-nya itu ya cuma di kantor saja. Bisa nggak sekarang pertanyaannya, kantor juga menjadi awareness? Ya bisa. Masa ada orang datang ke kantor, mau lihat produk, kita bilang jangan. Lihatnya nunggu pameran, kan nggak mungkin. Nah, pertanyaan yang berikutnya, bisa nggak di pameran itu kita closing? Bisa, kalau memang kita mau persiapkan semuanya. Tapi kalau misalnya nggak, semua orang tetap harus di convert ke sana, karena memang mungkin ada banyak sulat-sulat yang harus diletapi ya sebelum kejadian. Ya, mau nggak mau memang nggak bisa transaksi di mall. Nah, di antara dua ini, di antara awareness dan transaksi, ini masih ada dua step lagi, dua funnel lagi. Yaitu funnel interest dan funnel consideration. Nah, ini yang perlu Ibu pikirkan. Kalau kita belajar tentang mobile marketing, orang habis lihat di pameran, kenal sama kita, ini kan offline-nya. Nah, bagaimana caranya dia tetap ingat kita? Bagaimana dia yang tadinya tertarik itu tetap tertarik, nggak lupa. Jangan sampai dia pulang, atau dia lihat ke bus yang lain, misalnya kita ada pameran, ada banyak orang, ada banyak developer yang lain, jangan sampai dia kecantol yang lain. Karena kita bukan yang terakhir dia lihat, nah itu masalah, bukan yang terakhir, itu selalu masalah. Nah, jadi gimana? Ya, Ibu harus bisa mengikat dia, gimana caranya? Pas waktu datang, ya Ibu tanyain, jangan cuma minta dia follow kita, kita yang follow balik dia. Oke. Bapak punya Instagram, saya follow aja Pak, gitu ya. Nah, nanti supaya kalau ada apa-apa, saya bisa kirim pesan ke Bapak, ada info apa, gitu. Kalau enggak, oh saya minta nomor WhatsApp-nya Bapak, anything, supaya bisa ada koneksi, gitu kan. Atau misalnya bilang aja, Pak, kalau mau Pak, apa namanya, mau dapat info lebih lengkap, saya minta email-nya Bapak, nanti saya kirim email. Di email-nya nanti saya sertakan semua brosur, persyaratan, dan lain sebagainya, dan juga misalnya perhitungan simulasi KPR, apa segala macam, lengkap. Jadi, harus ada something yang membuat dia itu tetap connect sama kita, bukan sama orang lain. Jadi, jangan pakai cara-cara kuno, pakai brosur, sama kartu nama, dijepret, dikasihkan. Aduh, Tuhan, itu dibuang. Pasti enggak akan kelanjutan. Nah, do something else. Kayak tadi kan, Bapak punya Instagram, saya follow boleh? Siapa yang enggak mau dapat follower? Pasti enggak. Saya follow boleh? Boleh. Terus ngobrol. Nah, saya follow Pak, kalau Bapak mau, ya Bapak follow balik. Eh, Bapak mau ini, apa namanya, info lebih lengkap mengenai ini, 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 yang enggak ada di brosur. Jadi, saya bisa kirimkan Bapak, misalnya video rumah contohnya, kita sudah ada videonya, apa segala macam, ada link-nya di YouTube. Bapak mau, mau, saya minta alamat email yang saya kirim, langsung saat ini juga, ya. Langsung email-nya masukin jebret ke satu form, kita bikin dari handphone kita. Terus gitu kan, begitu masukin alamat email, langsung otomatis di belakang layar. Kita akan mengirim email lengkap, sudah kita, sudah ada template-nya, bla 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 bla, kirim ke orang ini. Nah, itu kan, itu kan jauh lebih, apa ya, jauh lebih connect, ya. Terus sampai sini yang ketiga, oh iya Pak, saya hampir lupa, ini sebenarnya ada, nah ini, langsung ngomong itu sekalian. Oh iya Pak, saya hampir lupa. Kita tuh ada satu promo khusus gitu kan, nah tapi, saya lupa, nanti saya coba cari ya, saya coba cari, agak malam, mungkin saya nanti akan Whatsapp, Pak. Saya boleh minta nomornya, nanti saya Whatsapp, ada promo khusus Pak, saya lupa promo khususnya itu apa, detail persisnya, nah, mantap gitu. Langsung dapet tiga-tiganya, dapet Instagram-nya, dapet email-nya, dapet nomor Whatsapp-nya, langsung sekaligus. Baru kita bisa follow up berikutnya, baru kita bisa, oh, berarti dari situ nanti pada waktu tahap consideration, kita bisa senggol dia di mana, bisa senggol dia di email, halus-halus gitu kan. Kalau perlu ya, langsung aja, lewat Whatsapp juga bisa. Jadi, apapun yang terjadi, kita ini harus bisa create value buat mereka. Daripada orang lain, cuman dikasih kertas sama ini, siapa aja kagak gitu kan ya, cuman ini brosur, ini brosur, nah lebih baik, ya, ayo kita ngobrol lebih lanjut. Pak, Bapak punya Instagram, Pak, ini apa, Bapak, saya kirimkan ya, ada link videonya, ada apa-apa, nah, itu dapat email, dan yang terakhir, oh, rasanya ada promo khusus deh Pak, nanti coba saya cari, saya WhatsApp Bapak, biar cepet, saya minta nomor Whatsapp-nya, boleh nggak? Langsung dapet tiga-tiganya, nggak boleh juga, nggak apa-apa, lebih baik usaha daripada kita sama sekali. Itu maksudnya, Bu, ya, jadi, kalau untuk Bu Yirawati, berarti pameran di mall ini mungkin awareness-nya, yang nanti bisa di-repress dengan Instagram Ads, bisa. Nah, kemudian, untuk interest-nya ada di mana? Interest-nya ini bisa, Ibu bisa pakai banyak channel, ya kan? Bisa pakai Instagram-nya, Ibu, bisa pakai email, bisa juga pakai WhatsApp. Nah, tapi kalau misalnya sudah dapat email atau WhatsApp, itu lebih baik nanti bisa diarahkan untuk fase yang berikutnya, yaitu fase consideration. Biasanya sih, consideration jatuhnya di WhatsApp. Terus nanti transaksi boleh, tetap di marketing office bisa, jadinya. Gitu ya, Bu, ya? Iya. Oke, Pak. Ini berikutnya ada dari teman saya sih. Jadi, kemarin setelah melihat dari Instagram Live, kalau nggak salah, kemarin kan Bapak memberikan saran nih. Kalau misalnya kita lagi jualan properti, kita bisa videokan si testimoni-nya pelanggan ini. Nah, ternyata yang terjadi adalah setelah di-expose videonya tadi, testimoni-nya, mereka dikejar pajak, Pak. Nah, ini gimana ya? Iya, jadi benar sih. Saya juga kan pernah sharing ke kalangan, saya nggak tahu ini developer atau agent, tapi saya pernah sharing di kalangan agent. Terus ada teman-teman saya yang agent properti, dia juga bilang, wah, kalau orang itu di-expose bahwa dia barusan jual rumah. Iya. Atau beli rumah, ya. Atau beli rumah, jual rumah, dia berarti kan dapat duit, dia pasti takut dikejar pajak kalau bisa jangan. Nah, jadi sebenarnya gini, kita juga nggak akan mempublish sembarang testimonia. Kita ngobrol aja dulu sama customer ini tadi. Lupa atau lupuk, Bapak ini taat bayar pajak, nggak? Iya, iya. Kalau dia nggak taat bayar pajak, ya nanti pasti bermasalah. Kalau ternyata bayar pajak, ya nyantai-nyantai aja, ya nggak apa-apa. Ya memang betul, jangan sampai kita ini berusaha melakukan sesuatu, maksudnya untuk keuntungan kita, tapi mengorbankan orang lain. Nah, jadi kita ya pasti pastikan bahwa dia oke kalau misalnya kita publish, kita share itu oke. Dan sebenarnya sebelum oke, ya ilmunya Gary V kan, jadi istilahnya kita tuh harus kasih, kasih dulu, baru kita minta. Jadi kita harus kasih servis yang bagus, kasih berbagai macam kemudahan, sampai orangnya ini oke dengan kita. Dia kan merasa terbantu, merasa servisnya baik, ya baru kita minta tolong. Kalau nggak kan, apa namanya, mereka juga nggak mau. Nah, tapi kalau misalnya kita satu tahun, let's say ada berapa lah, 20 transaksi masa sih? Nggak ada 2 apa 3 yang mau, kan nggak mungkin. Jadi kan tujuannya kita adalah mendapatkan testimoni halus tadi. Jadi ya didapatkan boleh, tapi ya mesti hati-hati, maksudnya harus dapat konsennya mereka, maksudnya mereka harus. Mereka harus menyentuh jujui dulu. Iya. Oke. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang masuk dari live dari The Taman Dayu. Oh iya. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai MailChimp, Pak? Iya, jadi materi hari ini kan tentang email marketing ya. Nah, email marketing itu sebenarnya gini. Nah, ini Bu Irawati sebenarnya. Jadi, begini Bu ya, email itu kan kalau kita pakai Gmail, kita bisa ngirim email up to 500 resipien sekali kirim, up to 1000 resipien sehari. Jadi kalau misalnya kita punya database isinya 2000 orang, itu butuh 2 hari untuk ngirim. Hari pertama kita kirim ke 1000 orang pertama, hari kedua kita kirim ke 1000 orang berikutnya. Dan karena kita ngirimnya pakai Gmail, maka semua alamat email itu munculnya di BCC. Jadi bukan di TOO, bukan di CCC, tapi di BCC. Kenapa? Karena kalau kita taruh di TOO sama CCC, itu kan jadi orang lain terexpose. Jadi saya tahu ada orang ya dengan alamat ini, itu kan nggak boleh sebenarnya. Maksudnya melanggar privasi orang lainnya. Tapi kalau misalnya kita pakainya di BCC, itu jadi aneh kan. Saya terima email, TOO-nya bukan saya, CC-nya bukan saya, ada from-nya sih. Itu santa judulnya. Jadi aneh itu kan. Dan itu biasanya email-email seperti itu berbahaya, Karena nanti biasanya mail servernya akan menandai itu sebagai spam. Jadi sebenarnya nggak bisa kalau kita mau kirim email banyak. Dulu waktu kita pertama kali buka kuliah online, kita harus ngirim email ke 7000 orang. Nah, kita baru ketemu masalah. 7000, banyak ya. Kirim Gmail, oh bisa seminggu. Terus akhirnya, masa kirim email aja seminggu? Tuhan, gimana aja? Terus akhirnya kita pikir-pikir ternyata ada solusi ya. Salah satunya misalnya MailChimp. MailChimp ini solusi yang mana, dia ada beberapa plan. Plan yang gratis itu ibu bisa ngirim sampai ke 2000 resipien. Satu bulan bisa ngirim sampai 12.000 email. Berarti kalau dipakai semua, ya 2000 bisa kirim 6 kali dalam sebulan. Gratis. Atau misalnya ibu punya cuma 1000 orang, ya bisa ngirim up to 12 kali dalam sebulan. Yang intinya gitu. Jadi jumlah subscribernya dibatasi sama dia. Dan jumlah total email yang dikirim juga dibatasi dalam sebulannya. Tapi kalau ibu mau pakai yang berbayarnya, dia juga bisa. Yang dibayar, nggak ada patasan. Jadi kalau pakai yang berbayar, ibu cuma punya 100 orang, nggak apa-apa. Dan bisa ngirim sampai puluhan ribu atau lakuskan ribu email, juga nggak ada masalah. Jadi kayak kita dulu pernah pakai MailChimp, kita pernah ngirim email sampai ke 40.000 orang, kita juga bisa. Nggak ada masalah. Cepat kok mirimnya. Itu kan menit, 10-15 menit sudah sampai. Nah itu baru namanya email. Kalau 7 hari baru sampai, bukan email namanya. Mirim pakai pos Indonesia. Nah, jadi MailChimp itu fungsinya itu, Bu. Jadi kita untuk bisa, yang nomor satu ya paling nggak bisa ngirim untuk orang yang banyak sekaligus. Nah, tapi MailChimp ini juga punya banyak fitur-fitur yang lain. Jadi, yang nanti ibu bisa pelajari ya di dalamnya. Tapi nomor satu dulu, yang paling penting ada kebutuhan itu atau nggak. Nah, kalau kita sekarang, kita sudah nggak pakai MailChimp seperti yang saya sharing mungkin di email. Kita sekarang sudah pakai namanya ConvertKit. Nah, ConvertKit ini lebih subscriber-centric. Jadi, lebih ke customer-centric, bukan ke list-centric. Jadi, kalau MailChimp itu semua berbasiskan daftar list-list-list, kalau ini berbasiskan manusia. Jadi, saya bisa tahu nih misalnya, kayak ibu ini, saya tahu, ibu ini sudah langgaran sama kita ini sejak kapan. Ini saya bisa lihat sekarang. Serem ya? Ini serius, ini contoh ya. Ini saya coba lihat yang punya ibu aja ya. Jadi, saya lihat yang punya ibu. Saya ini bisa tahu, saya setiap kali ngirim email, berapa banyak orang yang buka gitu kan ya. Saya bisa tahu. Kemudian, bukanya jam berapa? Apakah terkirim? Ini ya, ibu Irawati ya? Nah, ini saya bisa tahu bahwa ibu Irawati ini pertama kali join sama kita itu tanggal 10 Oktober jam. 5 sore pada waktu kita membagikan tentang informasi pembayaran. Terus, email yang barusan, yang email hari ke-9, itu kita kirimnya jam 6 pagi tadi, jam 6 lebih 22. Dan saya tahu, email mana yang ibu sudah lihat, yang sudah open, yang sudah dibaca, bahkan yang sudah diklik. Saya tahu kalau ibu enggak buka email hari ke-2. Nah, bahaya ini, Pak. Ya, luar biasa. Luar biasa. Nah, ini yang saya bilang tadi subscriber-centric.